Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di kediaman Pak Buhari di Cipulir Pak ya. Iya betul Pak. Di Cipulir dan tahun lalu saya datang juga ke rumah beliau di daerah Jombang. Jombang Ciputat. Cipulir Pak Ciputat untuk melihat salah satu warisan orang Mandar di Jakarta yaitu industri pembuatan tali atau benang. Pak Tulu Bandar. Pak Buhari ini dari Mandar, asli Mandar. Tepannya dari Lambanan Pak ya. Dan Lambanan itu cukup terkenal memiliki tradisi pembuatan benang. Sudah memakan waktu cukup lama sejak kalau saya sempat ngobrol beberapa waktu lalu dengan Pak Buhari itu paling tidak sejak tahun 30-an dan itu terus berlanjut. Nah di kesempatan kali ini di podcast dari titik ini saya mau wawancara Pak Buhari lebih lanjut supaya apa yang beliau sampaikan ini bisa sampai ke pemirsa podcast dari titik ini. khususnya teman-teman, saudara-saudara dari Mandar. Jadi bagian dari kegiatan saya adalah untuk menulis buku juga. Saya menulis buku tentang diaspora Mandar, penyebaran orang Mandar di beberapa tempat di Nusantara termasuk di Jakarta. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Buhari. Nah ini Pak Buhari, tadi saya kaget waktu datang naik motor, kami janjian untuk ketemu di sini. Saya kira naik kendaraan misalnya, ternyata naik motor jadi beliau masih lincah, sigap membawa motor di Jakarta. Alhamdulillah masih bisa. Nah ini sebagai awal Pak, bisa dicerita sedikit kenapa Pak Buhari bisa ada di Jakarta dan mungkin dengar juga dari orang tua atau yang lebih tua bagaimana orang-orang Mandar khususnya dari Lambanan bisa sampai di Jakarta ini Pak? Ya pada awalnya itu saya datang ke Jakarta ini pertama kali tahun 1959 Pak. Tahun 1959 ya? Itu karena mengikuti paman, paman itu sudah di sini sejak tahun 50, kalau nggak salah 53 atau tahun 54. Namanya Pak siapa ya? Haji Hamzah. Haji Hamzah itu dulu di Makassar, dulu apa, di Makassar itu memang khusus menjaga kemenang. Dulu Pak bahkan pernah, itu perindustrian balai itu memandatakan benang dari Jawa. Dari Jawa? Ya, pagihan saya yang ditunjuk untuk menyalurkan itu benang-benang ke Sulawesi. Dulu pernah punya PT, PT, anu, khusus yang benang ini. Ada Makates, ada, sampai Sulawesi ada juga. Makates itu Makassar, tepil. Jadi benang dibawa ke sana bahan bakunya baru dipintal? Ya, dipintal itu disalurkan. Sampai ke, anu, pokoknya seluruh Sulawesi waktu itu paman itu, terus kembali ke Jakarta, saya ikut. Itu benang, produk benangnya itu dipakai apa, untuk apa dulu itu Pak? Setelah dipintal? Ya, saya kurang tahu, tapi kita hanya mengerjakan dulu, dan tahu itu paman. Kalau di sini banyak anunya kegunaannya. Itu majunya tahun-tahun 60. Tahun 60 sampai? Ya, 60 sampai 70. Setelah datang itu apa, tali plastik, tali nilon, itu mulai berkurang Pak. Ya, terpisah itu sampai, makin lama, makin lama, setelah banyak pabrik, pabrik dari luar negeri itu ditambang banyak pabrik, kita tersisi. Ya, tapi masih ada sih, anu nih, keluarga yang masih kerja benang, tapi enggak seberapa. Jadi, waktu pindah itu dari Makassar ke sini tahun 50-an itu Pak ya, Pak Buhari ikut paman? Ya, saya ikut paman tahun 59, kalau paman itu sekitar 53-54 di sini. Ada yang datang sebelumnya, paman juga, dulu ikut sama Cina, karena di Makassar itu kan yang memulai benang itu, kita dari Lambana, cuma bosnya orang Cina. Orang Cina, yang membawa datang bahan baku. Ya, pokoknya kita kerja sama dulu awalnya itu, paman-paman itu sama. Cina di jalan itu di, apa, di, apa, mesiraya ke sana. Oh, di Makassar itu Pak? Iya, di Makassar, iya. Itu masih, apa, kerjanya juga masih ini, masih apa, ya alat pintarnya masih tradisional. Itu dibawa dari Mandar itu Pak, alat pintarnya dulu? Ya, dibikin di Makassar. Bikin di Makassar, tapi modelnya sama di Mandar, iya, iya. Kan dulu di Makassar itu bisa bikin tambang sampai yang gede, sampai sebesar ini bisa. Sekarang ini sudah nggak ada, karena dimonopolian, kan, kayak milon, iya, milon. Itu mungkin bisa? Kita hanya mengerjakan yang nomor 4 ke bawah itu. Jadi ada tali itu Pak, ada nomor-nomornya juga, di? Ada, ada, iya. Ada nomornya. Sesuai, setiap, apa, setiap nomor naik 15-15 lembar bertambah. Misalnya ke bawah yang pertama cuma 3 lembar, 1 itu. 9 lembar kan dipintar, jadi 1 itu dia 9. Di rangkap 3, jadi 1, 9 lembar. Terus 12, 15, 21, 30. Terus terus Pak. Makin tinggi angkanya? Kalau tambang bertambah 5, yang nomor bertambah 15 lembar. Makin tinggi angkanya Pak, makin besar? Iya, makin besar, iya. Tapi sekarang yang jalannya hanya nomor, antara nomor 30, 45, 60, 90, itu aja. Terus kira-kira, bagaimana itu ceritanya Pak, kenapa bisa banyak orang lambanan yang kerja begitu? Apakah ada hubungannya? Karena Pak Man ini suka mendatangkan, karena untuk memenuhi pemerintah itu, mendatangkan dari lambanan. Keluarganya? Iya, seumumnya keluarga. Ada juga yang paling jauh itu lambat harga. Nah, itu ada hubungannya Pak Lambanan, Kaput Tulu. Itu kan tuluk talih. Itu Pak Lambanan pinta dulu, bikin ini Kaput Tulu. Makanya disebut Kaput Tulu. Iya, iya. Karena buat tuluk. Ada juga kakek dulu, kerjanya itu awal-awal kemerdekaan. Kan bertani ini, Pak. Iya, Lambanan. Beralih ke benang. Kalau kakek saya, tahun 30 pulang sudah ke Padang. Oh, bawa. Di balik-balik, saya rumah. Di Pasak B ya? Iya, di Pasak B ya? Terkenal sekali ke sana. Kakek saya itu. Siapa namanya, Kak? Kakeknya itu? Haji Abdullah. Haji Abdullah. Dua, Haji Kodi. Tapi meninggal di Makai. Satu ini yang pertama. Dutuhannya namanya... Abdullah? Bukan. Istihanah. Kan di toko. Kan di toko. Iya, kan di toko. 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 Sejadat. Iya, iya. Islamanda ada itu. Iya, apa. Siapa namanya ini? Dulu apa. Jadi sekarang P. Batilang itu, dekat Batilang itu, tokonya? Iya, menghadap ke Pasar. Pas Pasar yang ada, bangunan lama itu. Iya, iya. Barung dari Bongkar. Ah, yang Batilang. Iya, iya. Kita menghadap ke situ. Seberang-seberang jalan. Pak Waris. Iya, Pak Waris. Betul, Pak Waris. Terus ke sini, Pak, ya, ke Jakarta. Iya. Kalau PAMA itu lama di Makassar. Oh, iya. Tadi ini yang Pak Abdullah, Pak. Itu kalau bawa di Pasar B dulu ke Padang itu pakai perahu apa itu? Pakai kapal itu, Panderwik. Panderwik. Oh, yang... Dari Makassar, itu rutenya kan Makassar, Surabaya, Batavia, Padang. Padang. Iya, belum pergi. Itu berhentinya, menurut kakek itu, itu setelah tenggelamnya kapal Panderwik itu. Oh, iya kan? Kaudah saya itu banyak tenggelam? Iya, itu lipat sampai kakek itu habis semua. Berpeti-peti habis. Di kapal Panderwik itu? Katanya yang mau nulis di peti itu, mertua saya lah. Karena hanya mertua saya yang bisa nulis. Oh, saya belakang-belakang baru tahu. Rata-rata kan kita buka huruf. Tapi itu dulu di kapal Panderwik, Pak, ada korban orang Mandar atau barangnya saja? Ada barangnya saja. Barangnya dikirim? Barangnya dikirim. Setiap datang itu, nggak lama itu cepat habis, kata kakek saya di Padang. Dia punya anu toko di sana. Di Padang juga? Iya, makanya selalu disebut kandetoko. Pulang dari Padang, dia buka di Pasar Pangusulang itu. Jadi yang tadi itu, Pak Peti, dikirim dari Makassar atau dari Jakarta? Dari Makassar. Oh, ya, di Pasar B isinya? Iya, di Pasar B dikirim. Dia anu di Mandar. Udah dikumpulkan di Mandar, tapi di Baku Makassar. Iya. Iya, baru dikirim ke Padang. Padang. Iya. Dikumpulkan dulu, kata kakek itu, kalau di Padang itu sebentar, kali habis. Karena rata-rata orang Padang itu suka. Suka di Pasar B Mandar. Di sana, di Pasar B Mandar, kata Anu itu, dia teman dulu di Jakarta, teman kerja. Ini, kami ini orang Padang, kalau nggak ada di Pasar B Mandar di rumah, tidak lengkap, pakai satu rumah sampah. Iya, Hamka juga bilang begitu, Pak. Oh, iya, mungkin begitu, Pak. Dia teman kerja dulu, tahu. 70 berapa tuh, 74 tahun. Kan, di bukunya itu Hamka, ada ditulis tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Iya. Ternyata ada, Lipas Sabe Mandar. Iya, itu. Sejak itu beberapa, mungkin nggak tahu berapa lama, itu kakek pulang ke Mandar. Karena udah nggak berbedaan lagi. Oh, iya, rugi. Hilang, anu ya? Iya, hilang. Ini barang-barangnya, nggak ada. Jadi, saya juga nggak tahu apa tokonya di sana itu, di luar atau gimana. Tapi, kakek itu membawa uang banyak, pulang ke Mandar. Iya. Iya. Iya, sampai itu saya pernah menemukan. Uang anu itu, di Bandar, di Lamanan, di Bukitnya itu. Oh, iya, iya. Kan, anu punya kakek di situ. Karena, bapak saya itu lagi menggali apa, mau perbaiki apa. Dapat? Dapat uang, ditanam. Benggol? Iya, iya, uang benggol. Benggol sama uang buku, iya. Karung masih karung goni. Iya, iya, iya. Itu karungnya udah nggak ditemukan, hancur. Iya, mungkin, makasukin Lamanan. Kikiran itu, aduh. Tapi, itu waktu mau dibanggakan, udah nggak ini. Oh, iya, udah laku. Iya, udah nggak laku. Karena, sebelumnya beberapa tahun sebelumnya, kan suka saya di Panggusuan itu. Iya. Ke pasar, lalu, masa pasar. Dan guru itu selalu saya teman itu. Mali, waktu itu saya masih ingat, dua rupiah per liter di pasar kongsuan. Iya, dua rupiah. Iya. Pak Mali, seapri, udah menggambing gorengan-gambing. Iya. Pokoknya, dua rupiah dari nilai waktu itu. Terus ini, jadi itu tadi Pak Abdullah dari bapak? Iya, dari kakek saya. Kakek lewat bapak atau ibu? Bapak, iya. Keput dari ibu. Dari ibu. Iya, bapaknya ibu saya. Ibunya namanya siapa? Haji Sani Asha. Jadi, yang ini Haji Sani Asha, itu kakaknya. Oh, iya, kakak. Haji Sani Asha, kemudian yang ketiga, Haji Undunya meninggal di Maka juga. Bapaknya itu Haji Daniel. Oh, ini toko serbagunaan ini? Iya, iya, karya bersama. Iya, itu sepupu saya. Nah, kembali Pak, kesini yang benang ini. Kenapa bisa Pak Hamzai itu pindah dari Makassar ke Jakarta untuk industri benang? Aku kurang tahu juga sejarahnya ya, kenapa. Mungkin dulu, karena saya ingat juga waktu di, kan dulu di Berang, Pak, di Jalan Semua. Mumbu itu, luas di situ tempatnya. Enggak lama itu, lama sih cukup lama, kan saya juga lama di situ. Terus beliau pindah ke Jakarta. Enggak tahu itu kenapa dia pindah ke Jakarta tahun... 73, eh, 53. Pokoknya dia, ya, sekitar itu, kan. Iya, terus? Atau, soalnya paman yang digamakan itu lebih dulu lagi. Kan dulu ada keluarga di Buang, kesini, Jaman Belanda. Oh, iya, pejuang. Iya, pejuang. Enggak tahu, ada tiga orang itu. Yang saya, Ano, masih sempat ketemu itu... Yang dua orang, yang satu udah meninggal duluan. Kalau yang dua meninggal tahun 70-an. Nah, yang tadi ini, Pak, waktu Pak Hamza pertama kesini, di mana itu tempat buat benangnya itu? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Iya, awalnya di Datapasar, Belanda, itu Montrak. Di daerah apa, Pak? Daerah di sini juga. Oh, di sini ada. Montrak. Montrak tempat, Montrak 10 tahun. Ya, masih kita terasa lebih putar. Tapi berkembang-kembang, ya juga pemasarannya juga. Saya sering ikut paman itu kalau bawa benang hasil jadinya. Jadi, kan saya sering sama paman. Itu pemilih datang ke kebunan. Oh, iya, ditungguin. Dina, tapi, dina. Saking lakunya, Jaman. Nah, sampai di sini juga tinggal sempat Pak Hamza di sini juga kerja? Iya, di jalan raya depan ini. Oh, di situ juga dulu. Dia beli tanah di situ, sekitar 3.000 meter. Yang punya tanahnya orang tua di sini. Yang punya tanah ini juga. Dulu punya tanahnya luas. Iya. Ya, dibeli. Masih murah banget. Saya masih ingat, saya ikut paman itu. 68.000 satu wang. Meter? Iya. Bukan 68.000 harganya. Lokasi itu? 68.000 punya satu lokasi. Hampir 3.000 meter. Nah, sekarang masih ada apa itu, usaha benang? Enggak, dijual pindah ke Bekasi. Termasuknya Pak Hamza? Iya, dijual. Dijual juga. Mungkin karena tidak ada keturunannya lanjutkan? Ada keturunan lanjut. Nah, anak-anak. Anak yang pertama itu yang dicip tadinya, di putar. Iya. Di putar, dia ngontrak. Terus kita beli di jombang itu, kita pakai jombang di situ. Makin lama beliau meninggal, masih ada itu benang, gak ada yang kerjain. Sementara yang digamatan jalan. Melanjutkan ini. Terus sama-sama dia pakai mesin. Kita tersisi. Karena yang di Bekasi, anaknya Pak Haji juga meninggal. Iya. Saya pernah baca itu berita, istilah-istilahnya itu istilah-istilah Mandar. Sampai orang bukis yang menghasilnya orang bukis ini. Orang apa? Jendram. Nah, saya dengar dulu itu Pak yang banyak beli itu orang-orang badui. Kalau orang, enggak, enggak. Yang benangnya? Orang badui itu saya dulu pernah di Tanah Abang juga. Oh ya, di Tanah Abang. Beli di Tanah Abang. Orang badui itu kalau datang, ya seperti pakaian sekarang. Ya, hitam. Kayak itu apa? Baju hitam. Iya, enggak pakai sendal. Baju hitam. Pernah tanya, buat apa Pak? Saya bilang, dari sana naik apa Pak? Saya lihat benar-benar naik. Jangan pakai. Jangan pakai. Dari padu jangan pakai. Ini buat apa Pak benang. Bikin sarung, dia bikin sarung sendiri Pak. Kenapa? Kami itu harus, apa, enggak boleh campuran kalau bikin sarung. Harus benang semua. Begitu ya. Terus ini Pak, masa jaya-jayanya dulu itu industri benang tahun-tahun berapa itu? Iya tahun 60-70. 60-70. Tinggi sekali itu permintaan. Iya, saya ingat itu di Jalan Panjang ini. Semua pekerja di situ kerja lah. Siap malam kerja. Iya. Iya, kenapa? Iya untuk memenuhi itu Pak. Permintaan. Iya, permintaan. Ada yang dikirim ke kampung juga Pak itu? Untuk benangnya? Ke Kalimantan ada. Kalau ke Makassar enggak. Kan di Makassar banyak. Oh iya, iya. Di Makassar kan banyak keluarga juga yang kerja benang. Kan biasa dulu saya waktu anak-anak itu ada kecil dibuat layangan terus untuk cako-cako yang begitu Pak produknya benang-benang yuk. Iya ada juga yang begitu. Tapi kita enggak produksi orang lain. Oh kecil itu di? Iya. Terus yang ini Pak, waktu masa jaya-jayanya itu saya dengar ada sering mahasiswa atau yang perantau mandarma sekolah di Jakarta biasa numpang. Di sini yang paling numpang. Siapa saja itu Pak yang? Iya pokoknya orang suara lesing. Kita enggak tahu. Karena dari mana tahunya kalau dari yang pernah tinggal di sini, minap di sini atau mau ke luar negeri. Banyak DKI dulu orang Manta. Minap di sini. Minap di sini. Ya, maka beginilah ya. Setelah itu, lama setelah itu, setelah saya pindah ke Kalimantan. Di rumahnya Alimudir Pangandro yang banyak. Oh iya Pak Alimudir Pangandro ya. Ya, di banyak sana kalau orang Manta ini. Kan Alimudir Pangandro itu, istrinya bekas, muridnya ibu. Iya, muridnya ibu. Oh kalau dulu Pak, apa kerjanya saya laluin buat benang? Sempat PGW. Saya PGW. PGW di... Di Kementerian Perugama sekarang. Jadi lama itu, pernah lama di Kalimantan? 20 tahun. Di Kalimantan. Di Kalimantan sana, tahun 90, pulang kemarin, 2012. Di Kalimantan Selatan, di Bajar. Makanya anak di sana, kerja di sana. Bajar Masin dia? Iya, Bajar Masin. Anak saya di sekarang di Matapura 1. Dia bekerja di pengadilan negeri. Kalau Pak Buhan sendiri, berapa putra-putrinya? Empat, laki-laki semua. Laki-laki semua. Ada yang di Timur Tengah, Pak? Iya, anak nomor dua. Nomor dua? Di Jeddah. Di Jeddah. Dulu di Brunei. Banyak warung kerja sih waktu di Brunei. Di Mekah juga dulu pernah ada. Cuma nggak boleh bawa keluarga. Ibu-ibunya nggak mau kalau istrinya nggak dibawa. Di Jeddah sebagai apa itu, Pak? Dia kan susah. Dia anak saya itu kan arsitek. Dia kerjaannya sekarang ini, meronovasi bangunan-bangunan lama katanya. Itu dia yang menggambar. Bangunan-bangunan kuno, ya kan bosnya itu, anak saya ini kan membantu. Membantu menggambar aja. Jadi, dari kegiatan benang sama itu, Pak, biasa bisa membiayai anak sekolah, ya? Iya, betul. Dulu tapi sekarang ini, Bangunan. Iya. Satunya di mana dulu, Pak? Yang anaknya yang di Jeddah ini? Iya, kalau yang pertama di Jogja, UPN Jogja. Kalau yang kedua, UGM. UGM juga. Yang ketiga, UGM juga. Yang keempat ini nggak selesai, karena selanjut dia aktif di bulutangkis. Bulutangkis. Jadi juri, Pak ya? Iya, jadi wasit. Jadi wasit. Ya udah, sekarang dia lagi wasit ini. Final dia. Jelas ya. Ya udah, kalau memang itu, kamu harus perdalam Masa Inggris. Karena itu kalau kita ke luar negeri kan, Masa Inggris ya. Nah, ini Pak, yang tadi orang-orang Mandar, saya dengar juga katanya Pak Darwishamsa karena sama Bapak juga? Iya, lama di sini, Pak. Kurang lebih antar 3-4 bulan dari sini. Kalau beliau itu membangun, dia dulu kerja di konsultan juga. Konsultan di daerah ini antara. Kalau dari sini kurang lebih 9 kilo. Daerahnya lupa ya. Dia di situ. Saya sering ke tempat beliau. Dulu kemudian dia ditunjukkan, itu pembangunan masjid. Masjidnya besar sekali di Palmera itu. Oh, di Palmera? Saya suka ngantarin apa-apa ke sana. Ada nama masjidnya itu? Iya, saya sudah. Waktu itu baru dibangun. Kemudian beliau, kan ke sini istrinya datang. Tinggal di sini kan. Si Askar, oh ya Asar tadi. Askar, ya. Nah, di sini dia mainnya nih. Askar, ya. Jadi Pak, dari masa-masa dulu aktivitasnya itu Pak, ada kegiatannya di sini? Iya, dia pegawai itu Pak. Koperasi? Bukan apa-apa nih? Konsultan. Iya konsultan Indonesia apa namanya. Sama Adi Sasono kayaknya, nggak salah itu. Ada tokoh. Iya, kantornya sih di sana. Tapi saya sering ke sana dulu. Di tempat pembangunan masjidnya. Ya, karena dia di situ ada rumahnya. Kan di Mandar ini Pak, dianggap sebagai tokoh budaya. Iya, ya. Dia, apa? Halis sejarah Pak. Halis sejarah, ya. Betul-betul kita. Budaya kan. Kalau ada acara itu, dia menjelaskan bahwa ini dulu, apa mulanya kenapa begini. Seperti Bukawen dia ceraka ini dulu, ini di tangga-tangga. Ini ada, kan dulu semacam pesantan katanya tangga-tangga itu. Iya. Tangga-tangga yang di mana ini Pak? Di Lambadang. Di Lambadang. Iya, Muking. Iya, Muking. Muking di situ. Dia bilang, kalau ini maknanya ini Bukawen, itu setiap murid waktu tamat, ini untuk menyembatkan agama Islam ke tempat-tempat dia harus berjanji di sini. Iya. Ini dia telurnya dia ke pohon. Ke pohon. Ke pohon. Apa ini pisang. Pisang. Iya. Ya itu awal mulanya di situ katanya, bikin Bukawen seperti itu dia bilang. Oh mungkin juga ya. Kamu 44. Iya. Muridnya katanya sesuai. Iya, woki patah pulau. Iya. Nah, terus yang kembali ke Benang lagi nih Pak. Sekarang sudah sangat sedikit Pak ya yang orang Mandar. Sudah sedikit Pak. Sudah hanya apa. Kalau ada pura Mandar ikut sama orang lain. Iya. Masih ada di Tangerang ini. Nah, bahan bakunya itu ambil dari mana itu Pak? Kalau saya ini beli bahan baku dari ini, dari Majelaya, Bandung. Itu diantar dikasih, bayarnya belakangan. Oh iya. Ya itu makanya di Jomah itu lagi banyak benangnya. Oh iya. Cuma yang kerja lagi pulang ke Mandar. Ya yang dulu yang bapak ke sana. Oh iya iya. Itu dia lagi di Mandar. Jadi yang dibeli itu yang limbah benang nih Pak? Yang saya lihat itu dulu. Iya kan saya tanya dulu. Dari mana dapatnya nih Pak? Ini dari pabrik. Itu pabrik kalau ada pesanan tekstil katanya. Kalau habis itu pesanan terpenuhi, itu benangnya digunting habis Pak. Nah itu dia jual. Ada yang separuh, ada yang masih kecil sekali, ada yang seperti masih utuh. Nah itu kita beli, beli murah. Tapi di situ ada anunya. Kita beli sama perantara juga Pak. Enggak bisa langsung ke pabrik. Itu per kilo Pak ya? Per kilo. Sekarang ini harganya 24. Terus dulu Pak, waktu yang sebelum seperti itu, bahan bakunya bagaimana dia? Langsung begitu juga yang bekas-bekas juga? Atau ada yang langsung dari? Oh, zaman dulu Pak, baru dari Pakistan. Oh, Pakistan. Yang masih pak. Itu gulungan besar? Dulu kan ini masih, apa itu bahasa mandan, anu bimichang itu ya. Yang bukan seperti sekarang kan dikones. Oh iya, bimichang-bisang yang kayak sutera itu. Paknya itu isinya 4 kilo, 4 kilo namun. Dan ke satu banyak kan, 40, 40 ini, 44. Satu banyak saya masih ingat sih. Kalau ditimbang itu satu banyak, 151. Nah, Bapak pernah dengar dulu bahwa orang mandar matete toyi bandang? Oh iya, Paman itu juga anak-anak. Jatuh, bapak-bapak panete, mana pak jaman, matete toyi ini banyak. Jadi Paman itu datang di pesabek, Makassar, Jakarta. Ya saya juga pernah di, karena ikut-ikutan, kalau saya ke Makassar, bisa pesabek. Tapi saya titip di toko orang Padang. Kalau paman itu, boleh dikasih 2 kali seminggu ke Makassar. Kalau di pesabek itu. Cuma di sini nggak punya tempat, jadi keluarga-keluarga itu yang memasakkan ke orang-orang Padang. Kalau yang menenun, bandang ada juga pak? Dulu ada di Cipu Satu. Oh ada, bandang ditenun. Tapi itu untuk ambal-ambal ini yang itu. Oh iya, kayak. Kalau lift, dia pakai pustang untuk lift, nah pakai khusus mana, pakai kan, ya bagi yang begitu. Bisa. Tapi beliau udah nggak ada. Nah kira-kira ini pak, ke depan bagaimana ini, masa depannya, penenunan, apa akan digusur betul-betul oleh mesin? Kan ini nggak ada juga pelanjut pak. Iya, sekarang ini saya ini pelanjut terakhir. Iya, terakhir ya. Anak-anak saya udah nggak ada. Terus, Pak Anupunakan-punakan itu memang udah saya tawarkan dulu waktu bapaknya meninggal. Ini terusin, nanti saya bantu. Kan langganam bapakmu dulu banyak di mana seluruh Jakarta ada. Cari langganam bapakmu, dua aja bisa jalan. Ada yang mau pak. Jadi alat-alatnya ini pak, sudah tua-tua semua ya? Saya pernah lihat itu pak yang... Iya, sudah tua-tua. Terus ini, dulu di Melku Bumangka ada mesin di panjang dulu, ada mesin pak. Itu tapi orang-orang kita juga yang bulan. Iya, beli bahannya dia bikin sendiri. Bisa jalan. Daripada beli baru yang harganya 1.45. Terus ini pak, ini kan saya dengar, eh bukan, lihat langsung ada gedung bulu tangkis. Iya, itu. Namanya Lambanang Mandar ya. Mandar Lambanang. Mandar Lambanang. Bagaimana ceritanya itu pak? Gedung gori, gedung olahraga ini. Itu pak, itu pak. Itu pak. pas saya pensiun, pas pensiun, disini kan saya enggak ngapa-ngapain nih, benang juga gue, enggak boleh manu karena masih di Bekasi, di kendaraan kan. Terus, jadi ada mahasiswa, dari Bank Mandiri, dia lagi mencari pelanggan, yang khusus yang pensiunan. yang ditulis itu suratnya itu ibu kan depan siung buruk. Ibu enggak mau, enggak mau teleport lagi. Kalau begitu, biasa saya aja deh. Saya sebelumnya, memang ada rencana mau pinjam itu, untuk bikin bulu tangkis di jombang itu. saya pakai Bekasi Mandiri, hari A. jadi saya pernah ke situ, orang biasa sewa untuk main. Iya, betul. Iya, itu lumayan buat, hasil sewa bisa, menutupi, angsuran tembak. Tapi sekarang udah lunas. Udah lunas. Iya. Jadi bisa dicari di Google Maps, gedung olahraga Mandar Lambanang. Gormandar Lambanang. Gormandar Lambanang. Itu tahun berapa itu dibuat? Belum ada 10 tahun. Oh, 10 tahun. Belum ada 10 tahun. Iya. Nah, terakhir ini Pak, mungkin ke nenek, lahir di tahun berapa dulu Pak lahirnya? Saya? Iya. Saya lahir tahun, antara 46 atau 45. 45 di Lambanang. Iya, di Lambanang. Jadi waktu gempa bumi, di mana waktu itu Pak? Waktu tahun 67. 67 di sini atau di Mandar? Saya di Makassar. Oh, di Makassar. Di Makassar. Dan, sempat pemantar juga sih, waktu di Jakarta dulu, kita sempat ngurusin itu, untuk bantuan pemantar. Kan itu robo masjidnya juga, gara-gara gempa itu Pak? Iya, betul. Itu masjidnya, aduh, kalau mau lihat, apa yang mana? Anu, Pak. Jadi yang di Masjid Bapak ini, itu masjid tertua di Mandar, itu nasibnya sekarang, itu mudah-mudahan ke depan bisa direhab juga. Soalnya kakek saya itu yang paling membuat peran dulu, waktu pembangunan masjid. Iya. Sehingga waktu itu, waktu saya kecil Pak. Iya. Kalau kakek saya itu, katanya kan metode saya ini, kalau dia merintahkan, keliling kampung itu satu malam itu, untuk kerja wakti bangun masjid itu, atau bikin apa. Iya. Sekali ngomong itu Pak, itu kumpul semua, pagi-paginya. Kita ke, ke, apa, gelembang yang mengambil batu. Berbatu. Sampai siang itu, sudah penuh Pak, mau perlu batu sekian banyak, semua Pak Kapung ikut. Itu yang tadi kan di toko Pak? Itu yang kakaknya. Apa namanya Pak? Kan di Parabaya namanya. Kan di Parabaya. Tapi nama aslinya saya itu orang tahu. kan di Parabaya. Itu seperti apa, Pak-apa yang beliau dia, semua diikuti Pak Kapung. Kepala Kapung. Anda memang di rumah pokoknya. Harus. Iya, harus ini. Bersaudara itu Pak Hamza tadi? Itu nih, Pak Haji Hamza ini. Haji Hamza, dengan para bayi ini, Kandi Parabaya bersaudara. Adeknya bersaudara. Bersaudara kakak. Haji Fodi namanya. Oh, Haji Fodi. Iya, Haji Fodi. Namanya itu Kandi Parabaya. Kandi Parabaya. Ada, yang pertama, karena kolej, tapi saya hidung. Beliau sudah meninggal. Jadi, masjid yang di, apa ya, tadi diceritai itu adalah situs masjid tertua di Mandar. Iya, menggunakan kakek saya paling tua. Masjid Awar Abadang. Iya, Abadang. 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 Mudah-mudahan bisa, ke depannya bisa, karena itu termasuk juga diperjuangkan, Pak Nur Salim itu. Oh, iya. Iya, betul. Mudah-mudahan. Saya pernah ke Banten, tahun 1961, kalau tidak salah. Di 1961, saya masih ikut kaman-kaman, ikut yang itu. Ternyata di Banten itu, mimbarnya di Banten dengan di Banten sama, Pak. Iya, itunya sama, apa, tiang-tiangnya sama. Terus, itunya, apa tuh, atapnya sama, Pak. Susunannya. Kubanya itu, susunan tiga. Iya, sama. Juga bedanya, di Banten nggak ada menara. kalau di Banten ada menaranya. Iya, Masjid Banten. Itu saya ingat banget, Pak. Itu letak menara seperti, dari tempat Iman itu, sepersis di Abadang. Iya. Saya pernah ke... Sekarang udah berubah, Pak. Iya. Iya. Di Masjid Banten itu, jadi kalau mau lihat, bentuk desain awal, Masjid Lamban itu, mirip-mirip. Iya, mirip di Banten. Di Masjid Banten Lama. Banten Lama saya pernah ke sana juga, ada menaranya. Iya. Itu salah satu situs penting juga, kalau di Indonesia, di Masjid Banten. Terus, kita dikasih itu, semacam apa ya, kertas satu, penyebaran Wali Songo. Itu, kan bertanya itu, nggak di ini. Pasti Mandar kenalnya. Yang di Mandar itu, namanya Kamaludin. Iya, Kamaludin. Ngetar depannya, dia bilang Kamaludin. Iya. Cuma saya cari itu, udah nggak ketemu. Jadi itu, Pak, Kamaludin ada juga di Lontar, Pak. Ada ya? Lontar, masuk di Galetuk Tambang Aleh, baru ke Lambanang. Terus, dikubur di Pulau Tosalama. Oh. Makamnya itu. Kalau kakek saya ini, besar-besar wawannya, Pak. Kayak-kayak Arab. Arab. Iya. Bisa jadi ada. Iya, katanya sih, kakek kita ini keturunannya, bukan asisana. yang datang. Kayaknya itu pernah juga ditulis, Pak Muhtar Hussein, yang orang Pambuswa, Pak. dia menduga bahwa ini memang ada keturunan anunya. Iya, Pak. Dari... ini kalau saya lihat kakek itu, mancung-mancung hidupnya besar-besar orangnya. Itu kayak orang Arab. Menarik ceritanya tadi yang Pak Bu Hari. Nah, terakhir ini Pak, yang tentang kembali benang ini ya. Jadi ini Pak, termasuk Pak Bu Hari terakhir ini ya, generasi terakhir. Iya, generasi terakhir. Nggak ada lagi ya, kebawahannya itu udah. Nggak ada yang mau ini. Nggak ada yang lagi. Pertama memang sudah. Nggak ini. Karena... Saya ini kerja karena supaya... Tradisi ini. Iya, karena mengingat itu kita hidup dari benang itu. Kalau nggak ada yang melanjutin, aduh. Jadi Pak Bu Hari ini jelasnya kita harus apresiasi karena masih melestarikan. Malah di Mandar sendiri, di sejajan saya tahu itu mungkin tidak ada lagi Pak ya pembuat benangnya. Masih ada ini. Masih ada di lambangan. Masih ada? Oh, jadi keluarga juga itu? Keluarga masih ini. Nah, khususnya di Jakarta. Ini ada saya. Oh, iya. Tapi di Jakarta-Milmantau dijual di Makassar. Di Makassar. Nah, itu tradisi yang penting. Apalagi di Bukota Jakarta, Indonesia yang sudah pindah kayak KKN juga nanti. Tapi yang jelas ini apa yang dilakukan oleh Pak Bu Hari sangat penting dan banyak faktor sehingga tradisi pembuatan benang di Jakarta yang dilakukan oleh orang-orang bandar itu mau tidak mau tergusur digantikan oleh teknologi ensin. Terus generasi pelanjut juga tidak ada karena kan masing-masing generasi punya pilihan. Pak Bu Hari ini meskipun semua anaknya berhasil tapi masih meluangkan waktu itu membuat benang. Dan keuntungannya tidak seberapa ya Pak ya. Iya, enggak. motivasi Pak Bu Hari itu supaya ada melanjutkan tradisi. Karena bagaimanapun Pak Bu Hari sejak Maksibujang sampai dari benang itu Pak ya. Awal-awalnya. Iya, awalnya. Di Makassar sejak benang. Di Makassar itu yang paling anu dulu Pak sumbu kompor Pak. Oh iya, sumbu kompor. Sumbu kompor. Terus terakhir sumbu lilin. Oh iya, sumbu lilin juga. Waktu kan dulu di Makassar itu mati lampu terus. Itu sumbu lilin laku sekali. Itu ada yang menjain. Ah, sama. Kalau sumbu kompor dulu bapak saya Pak. Karena juga anu Pak ya belakang pel, sapu pel itu. Iya, sekarang ini ada yang di Makassar malam tadi merintis ke situ. Untuk bikin itu. Makanya anunya benangnya dibikin di Manta. Bahannya itu jaket jain di anu. Tapi masih anu saya lihat untuk agak-agaknya itu masih pakai puralon diisi supaya... Oh iya, dagang pompa. Iya, kalau anunya penjepitnya itu dia beli katanya di anu libat online. Ada. Iya. Mulai jalan nih biar sudah pasap tapi masih kecil-kecil. Baik Pak, ini sudah kurang lebih setengah jam ini saya ngobrol dengan Pak Buhari. Ini pengetahuan yang luar biasa bagi kita khususnya orang Mandar yang peduli terhadap tradisi dan sejarah kita. Dan seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa ini Pak Buhari adalah generasi terakhir pembuat benang dari Mandar yang ada di Jakarta. Nah saya mau ucapkan terima kasih Pak ini atas waktunya dan maaf Pak merepotkan ini. Enggak Pak. Saya merupakan soalnya Ibu lagu enggak di sini. Jadi saya meluangkan waktu untuk ketemu dengan beliau karena kalau tidak salah tahun lalu kalau bukan bulan Juni atau bulan Juli saya kekediaman beliau banyak ngobrol, tanya dan supaya lebih meluas pengetahuan ini saya merekamnya ini untuk kemudian disiarkan lewat Youtube Podcast supaya kita orang-orang Mandar bisa terlibat paling tidak mengetahui apa yang ada di tradisi kita di Mandar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.